Salam Tramuka Bagaimana kabar adik-adik dan kakak-kakak semua Pada kesempatan ini Kak Elis akan membahas tentang Bagian-bagian dari kompas Sehingga nanti adik-adik atau kakak-kakak memahami Apa itu kompas Dan apa itu bagian-bagian dari kompas Oke Supaya tidak berlama-lama Ayo kita perhatikan bagian-bagian kompas yang akan kakak uraikan Semangat Bagaimana kakak-kakak dan adik-adik Sudah menyiapkan alat-alat tulisnya kan Ayo kakak tunggu ya Yang sudah memiliki kompas Juga bisa digunakan Kita belajar bersama-sama ya Karena saat ini Kak Elis akan membahas bagian-bagian kompas Dan disini Kak Elis sudah menyiapkan Tiga buah contoh kompas Yang akan kita pelajari bagian-bagiannya Sebelum kita masuk ke materi bagian-bagian tersebut Kak Elis ingin kakak-kakak dan adik-adik memahami dulu Apa itu kompas Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah mata angin Kemudian prinsip kerjanya adalah Berupa panah penunjuk magnetis Yang memberikan rujukan arah tertentu Yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat Dan fungsi utama kompas Adalah untuk menentukan dan mengetahui arah Dan besaran derajat suatu arah Juga untuk mengetahui medan berdasarkan peta Sekarang Kak Elis akan membahas bagian-bagiannya dulu Supaya kakak-kakak dan adik-adik dapat menggunakan Di saat dibutuhkan nanti Pertama, bagian-bagian yang harus kakak-kakak dan adik-adik pelajari adalah Yang terkait dengan dial, tutup dial, visir, jarum penunjuk, dan sebagainya Sebelum kakak perinci dan jelaskan satu per satu Kakak-kakak dan adik-adik harus pahami terlebih dahulu Bagian-bagian kompas yang akan kita pelajari adalah Bagian-bagian dari kompas bidik Atau kompas prisma Karena kompas jenis inilah yang paling sering digunakan Di kegiatan-kegiatan keperamukaan Kompas bidik mempunyai bagian-bagian sebagai berikut Menurut kakak ini adalah cover atau tutup kompas Tapi pada umumnya orang-orang mengatakan ini adalah tutup dial Dan menurut pengamatan kakak atau kak Elis Yang dinamakan tutup dial itu Yang dapat diputar seperti ini Dan memiliki dua garis yang membentuk sudut 45 derajat Supaya jelas kita lihat satu per satu Yang ini dapat diputar Ada dua garis sejajar yang dapat kita lihat Kita amati bersama-sama Yang kedua ini Adanya juga dua buah garis sejajar Sedangkan yang ketiga ini Dapat terlihat kak Ada dua garis kuning yang membentuk sudut 45 derajat Cuma yang ini yang terasa berat Saat diputar Sudah dapat ya kakak-kakak dan adik-adik Membedakan antara cover dengan tutup dial Cover adalah yang ini Yang namanya cover adalah tutup kompas bagi kak Elis Kemudian yang namanya tutup dial adalah Yang ini Yang ada dua garis dan dapat diputar-putar Yang ini juga Tutup dial Yang dengan dua garis sejajar Dan dapat diputar-putar Sedang yang model seperti ini Juga sama Dapat diputar cuman agak berat Dan terdapat dua garis yang membentuk sudut 45 derajat Sedang yang ada di dalam itu Yang namanya dial Di permukaan dial kumpas prisma ini Terdapat angka-angka Mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat Dapat terlihat ya Angka 0 derajat Menggabung jadi satu dengan angka 360 derajat Karena angka 0 derajat dan 360 derajat Juga menunjukkan sebagai arah utara Nah Yang ini juga sama Tuh Ada kan angka 0 derajat Sampai dengan 360 derajatnya Kelihatan ya Dan di dial Juga terdapat uruf-uruf Yang menunjukkan Arah mata angin Seperti N E S Dan W Yaitu Arah utara Timur Selatan Dan barat Dapat dipahami ya Kemudian visir Mana yang namanya visir Nah ini ya Visir biasanya terdapat disini Kawat halus Yang digunakan untuk membidik sasaran Cuman di kumpas ini Tidak ada kawat halusnya Kemudian untuk kumpas yang kedua Coba kita perhatikan Visirnya bukan berupa kawat halus Di kumpas yang kedua Tapi diganti dengan Garis vertikal di kaca Tampak ya Bisa kelihatan ya Adik-adik kakak-kakak ya Seperti ini Dapat terlihat garis vertikalnya Ada di kaca tersebut Sedangkan untuk kumpas yang ketiga Visirnya sama ya Berupa garis vertikal Juga terdapat di kaca Bisa diamati ya Diperhatikan ya Setiap kompas yang milik adik Mungkin sama dengan milik kakak ini Sudah Kalian perhatikan semua Kemudian bagian mana lagi ya Yang harus kita lihat Yang kira-kira perlu adik-adik ketahui Oh kaca pembesar Di mana letak kaca pembesarnya Ya ini Di kumpas yang pertama Ternyata Kaca pembesarnya Ya menempel ya Menggantung Dalam Bagian dari kumpas tersebut Sedangkan Sedangkan Kumpas yang kedua Ya perhatikan model yang kedua Ya kaca pembesarnya ada di Samping Di sudut Kumpasnya Di samping bawah Jadi Adik bisa melihat dari Kaca pembesar tersebut Paham ya Kemudian untuk kumpas yang ketiga Yang satu lagi Di mana letak kaca pembesarnya Oh sama Di samping ya Di samping Sudut bawah itu Ya Ini sama ya Ternyata letaknya Di samping sini Paham ya Adik-adik ya Sedangkan yang ini Tidak menempel Tapi Di sini juga Dari tiga contoh Kumpas-kumpas tersebut Yang kakak miliki Ada yang sama tidak dengan milik Adik-adik dan kakak-kakak Di rumah Sekarang kita lanjutkan Ke jarum penunjuk ya Yang selalu menghadap Ke arah Utara Oke Sekarang kita perhatikan Seperti yang terlihat jarum Yang menunjuk Ya Lihatlah di kumpasnya Yang ada tanda panahnya itu Dan selalu menghadap Ke Utara Sehingga kalau adik-adik Tersesat Atau Berjalan jauh bingung Mencari arah Lihatlah sudut itu Sedangkan untuk kumpas yang ini Sama ya Menghadap ke arah utara juga Dan membentuk Segitiga dengan warna hijau muda Oke Dapat kelihatan ya Adik-adik kakak-kakak Kemudian Yang ini juga Bentuk jarumnya Menunjukkan seperti kumpas sebelumnya Ya Coba perhatikan lagi Ini ya Kita bisa melihat Arahnya Ya Ke arah utara Kemudian Ada alat Menggantung Atau tempat Menyangkutkan Ibu jari Saat kita Membidik Supaya Tidak bergerak Sehingga Tepat pada Sasarannya Kalau kumpas Yang ini Letaknya Di sini Ya Dapat digunakan Untuk menyangkutkan Ibu jari Di sini Seperti ini Paham ya Adik-adik kakak-kakak Supaya kita bisa Membidiknya Dengan enak Dan tepat Sasarannya Begitu juga Dengan kumpas Yang ini Di mana Tempat alat Menggantungnya Kita perhatikan Satu persatu Sama Di bawah Di sini Alat Menggantungnya Atau alat Menggantung Dapat juga Diberi Tali Seperti ini Seperti contoh ini Sehingga Di saat Berkegiatan Dan Kompasnya Tidak digunakan Dapat digantung Di leher Atau menjadi Kalung Kemudian Untuk kompas Yang ini Letaknya Berbeda Alatnya Menggantung Berada Di depan Ya itu Tidak Di dekatnya Tempat Tadi Yang Kompas Pertama Dan kedua Tapi dia Di Ara Yang berbeda Posisi Yang berbeda Paham ya Kakak-kakak Dan adik-adik Di sini Juga Sudah diberi Tali Juga Supaya mudah Untuk dibawa Kemana-mana Sebagai Kalung Gimana Kakak-kakak Dan adik-adik Dapat melihat Perbedaan Dari ketiga Kompas Contoh tersebut Ya Mungkin Ada di antara Kakak-kakak Adik-adik Yang kompasnya Sama Dengan milik Kakak ini Kompas yang satu Dengan kaca Pembesar Seperti ini Dan bentuknya Juga sedikit Berbeda Dengan kompas Lainnya Di sini Sedang kompas Yang kedua Sama Untuk membantu Membidiknya Ada Alat Pembidiknya Yang akan Menyatukan Antara titik Sasaran Dan Visif Segaris lurus Dengan mata Kita Kemudian Kompas Yang ini Juga Kompas Yang satu Ini Berbeda Lagi Ya Dua Kompas Ini Sudah Berbeda Coba Kita Perhatikan Kemudian Kompas Yang ini Ada Alat Seperti Ini Padahal Di kedua Kompas Lain Tadi Tidak Ada Ini Namanya Apa Apakah Milih Adik-adik Ada Atau Kakak-kakak Sama Seperti Ini Alat Ini Namanya Klinometer Dan Gunanya Untuk Mengetahui Sudut Atau Kemiringan Dan Dapat Digunakan Untuk Menaksir Ketinggian Nah Ini Yang Digunakan Untuk Mengetahui Sudut Atau Kemiringan Itu Mirip Seperti Bandul Ya Ada Ya Ada Lalu Bagaimana Cara Menaksir Tinggi Dengan Klinometer Sabar Ya Pasti Nanti Kak Elis Buatkan Video-videonya Berikutnya Ditunggu Saja Ya Karena Untuk Menaksir Tinggi Dengan Klinometer Ini Harus Menggunakan Fungsi Trigonometri Seperti Di dalam Pembelajaran Matematika Nah Bagaimana Tadi Tidak Bisa Memahami Dan Mengenal Bagian-bagian Kompas Nah Cukup Penting Kan Bagian-bagian Kompas Harus Kita Kenal Sehingga Pada Saat Nanti Kakak-kakak Membutuhkan Atau Adik-adik Sangat Membutuhkan Atau Diminta Tolong Untuk Menjelaskan Tentang Bagian-bagian Kompas Adik-adik Atau Kakak-kakak Sudah Paham Benar Tapi Jangan Lupa Kakak Pesan Like Komentar Subscribe Dan Share Pada Teman-temannya Sehingga Materi Yang Kakak Berikan Ini Akan Sangat Berguna Bagi Semuanya Atau Bagian Teman-teman Kalian Semua Oke Terima Kasih Salam Pramuka Terima